Hai semua assalamualaikum kita buat donat yuk ini kalian bisa jadikan ide jualan yuk nonton terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku menggunakan susu sebanyak 130 gram kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir tidak lupa aku tambahkan 1 butir telur kita pecahkan lalu kita tuang ke dalam susu lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata 1 sendok tevernifan ini kita aduk hingga tercampur rata nah setelah tercampur rata seperti ini kita akan diamkan selama 10 sampai 15 menit kemudian ini kita akan tutup lalu kita sisihkan 250 gram tepung tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan muncung tepung terigu atau seperempat kilo tepung terigu kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk disini aku menggunakan susu bubuk dengkau kita masukkan semua ke dalam wadah lalu ini kita aduk hingga tercampur rata setelah 10 menit ini raginya kita bisa lihat ini udah aktif ya kalian bisa lihat ada gelembung-gelembungnya kemudian ini kita akan tuang ke dalam tepung lalu ini kita aduk hingga tercampur rata nah disini aku menggunakan dengan menggunakan spatula ya ini pastikan semuanya tercampur rata kalian bisa menggunakan tangan yang pastinya tangan yang bersih ya kemudian aku tambahkan seperempat sendok teh SP ini kalian bisa skip jika nggak suka ya guna dari SP disini karena aku memakai tepung terigu protein rendah jadi akan melembutkan donut ya kemudian disini aku tambahkan satu sendok makan margarin jika ada butter kalian bisa gunakan dan itu pastinya lebih wangi setengah sendok teh garam kita masukkan semuanya kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata pastikan semuanya margarin garam dan SP nya ini benar-benar tercampur rata dalam satu adonan ini nah karena aku ingin lebih cepat disini aku menggunakan hand mixer dengan pegangan spiral seperti ini ya kemudian ini kita akan kocok hingga adonan ini benar-benar kalis dan elastis nah jika kalian ingin mengadonnya dengan tangan boleh banget tapi kalian harus siap ekstra tenaga ya nah ini kita lanjutkan aja mixernya sampai benar-benar adonannya ini kalis dan elastis adonan yang kalis ditandai dengan adonan ini udah mulai nggak lengket sama sekali jika dipegang adonan yang dikatakan elastis apabila adonannya ini kita tarik akan berbentuk layar yang tipis dan nggak mudah sobek seperti ini kemudian adonannya ini kita akan lepaskan dari mixernya lalu kita akan gulung kita akan ambil semua adonannya ini pastikan tangannya kita oleh si minyak dulu ya nah kira-kira seperti ini kemudian kita akan bulatkan nah adonannya ini kita akan diamkan kira-kira selama 20 menitan atau nanti adonannya akan mengembang disini aku menutup dengan plastik krep seperti ini ya teman nah ini adonannya kita diamkan selama 15 hingga 20 menitan nah setelah kita diamkan ini udah mulai agak mengembang ya kemudian adonannya ini kita akan kempeskan kemudian kita ambil adonannya lalu kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya nah ini kita bulatkan-bulatkan lagi ini ini adonannya cantik banget ya sebelumnya kita kasih tepung terigu di papan penggelisannya lalu kita masukkan adonan yang sudah kita diamkan tadi kita pulenin seperti ini kita rolling nah kita kempes-kempeskan kemudian disini adonannya aku akan bagi terlebih dahulu menjadi 4 bagian nah kemudian ini setelah kita bagi menjadi 4 bagian disini aku akan bulat-bulatkan lagi aku lakukan sampai semua adonan habis ya nah setelah adonannya ini kita bulat-bulatkan nanti aku akan bagi lagi menjadi beberapa bagian nah disini aku ambil adonan kemudian aku akan potong-potong adonannya nah jika kalian mempunyai timbangan kalian bisa timbang adonannya ya untuk adonan doknya ini kalian bisa timbang sebanyak 20 gram per adonan kemudian ini kita akan rolling adonannya atau kita akan bulat-bulatkan lagi ini kalian lakukan sampai semua permukaan adonannya ini agak tipis ya nah jika belum rapi kalian bisa rapat-rapatkan seperti ini baru kalian rolling nah hasilnya seperti ini cantik banget ya kalian lakukan sampai semua adonan habis nah satu adonan ini kalian bisa mendapatkan donat sebanyak 24 biji ya teman jadi lumayan untuk kalian jadikan ide jualan nah ini udah kita rolling semua dan kemudian ini kita istirahatkan kira-kira 20 menitan nah setelah 20 menitan hasilnya seperti ini udah mulai mengembang kemudian kita buka pemungkusnya lalu adonannya ini kita akan pipihkan kita ambil adonan yang pertama kali kita buat tapi sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung terigu kemudian ini kita pipihkan sampai benar-benar pipih dan gak ada lagi gas yang ada di dalam adonan kemudian kita ambil cetakan lalu kita lubangin tengahnya nah ini kemudian kita ambil kartas nah ini kita sisihkan terlebih dahulu jika kalian gak ada cetakan donat kalian bisa lubangin tengahnya dengan menggunakan speed atau bahan apa aja yang ada di rumah nah ini kalian lakukan sampai semuanya habis sama seperti di awal kalian pipihkan adonannya lalu kalian cetak kemudian kalian taruh di kertas roti seperti ini kemudian adonannya ini kita akan diamkan kira-kira selama 15 menitan kita tutup kembali lagi dengan menggunakan plastik kita tunggu sampai donatnya benar-benar mengembang karena kita menggunakan tepung terigu protein rendah jadi kita melakukan 2 kali profing ya nah setelah disimpan 15 menitan hasilnya seperti ini udah naik banget ya nah ini siap untuk kita goreng untuk menggorengnya kalian ambil adonan yang pertama kali kalian pipihkan pastikan suhu minyaknya sudah stabil gak terlalu panas dan juga gak terlalu dingin api yang kita gunakan api sedang cenderung kecil kemudian kita masukkan donatnya satu persatu kemudian kita goreng hingga donatnya ini benar-benar matang nah pada saat penggorengan dengan menggunakan api kecil donat ini akan mengalami lagi proses profing terakhir ya nah pada saat kalian masukkan penggorengan donat ini akan mengalami proses profing kembali dan ini akan mengembang 2 kali lipat dari sebelumnya nah ini kalian lihat kan donatnya udah mulai mengembang minyaknya harus kalian perhatikan suhunya stabil biar proses profingnya ini benar-benar baik kemudian kita balik adonan donatnya ini nah coklatnya cantik banget ya nah ini kita goreng sampai bagian bawahnya juga benar-benar matang nah ini udah mulai matang ini siap untuk kita angkat nah donat ini kalian bisa jadikan ide jualan recommended untuk kalian coba karena bahannya ekonomis dan rasanya enak banget selanjutnya kalian goreng lagi donatnya sampai semua donat ini habis nah donatnya ini udah matang kemudian ini kita angkat kemudian kita tiriskan jika donatnya masih ada kalian lanjutkan proses penggorengannya nah ini dia hasil donat yang sudah kita goreng ini recommended untuk kalian coba 1 adonan menghasilkan 24 donat nah disini kita akan belah ini donatnya asli lembut banget nah donat ini tahan selama 3 hari di suhu ruang untuk difrosenkan kalian bisa menggoreng donatnya ini setengah matang lalu kalian bisa simpan di freezer nah kalian bisa lihat tekstur donatnya ini lembut banget pokoknya ini recommended untuk kalian coba nah selesai sudah tutorial cara membuat donat sederhana untuk ide jualan semoga resep ini bermanfaat mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini sampai ketemu di resep-resep selanjutnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum